Intro Oke halo semua dan di belakang kita untuk round ke 15 yaitu di Japanese Grand Prix Atau tempatnya di circuit MotoG Dan kemarin di round ke 14 kita sudah berhasil melaksanakan balapan di GP Mandalika Yaitu di Indonesian Grand Prix Dan kita meraih kemenangan yang mana Jorge Martin berada di bawah kita Dan juga ada Marquez yang berhasil menutup zona podium di GP Mandalika kemarin Sementara itu di kelasemen Jorge Martin masih menjadi championship leader Dikuti oleh Peko dan juga Gordioris di 3 besar Dan sekarang karena Peko sudah mulai turun performanya Gue rasa kita ada kesempatan untuk mengambil posisi kedua dari Francesco Bagna Nah ya kelasemen tinggi kita masih di posisi ketiga dan ya harapnya bisa satu penyusul Prima Prama Racing meskipun kayaknya bakal sulit karena sejauh ini Prima Prama Racing memiliki hasilnya sangat bagus di atas dari LCR Honda Castrol Dan kita ke start dari posisi pertama Menyusulnya kedengah sejauh balapan GP kemarin Tempatnya di GP Mandalika di Indonesia Grand Prix Oke guys, mulai kita di sirkuit MotoG2 Javanis Grand Prix Round ke-15 Jorge Martin start dari grid ke-2 Sementara itu Mark Marquez akan start dari grid ke-3 Ducati Grazini versus Ducati Prima Prama Racing Entah kenapa ya, di MotoGP era modern ini Tim satelit tuh kayak tidak tim satelit pada umumnya Karena performanya tuh sama kayak tim pabrikan cuy Sekelas Prima Prama Racing, sekelasnya Grazini Racing Itu bisa ngimbangin laju dari Ducati pabrikan Miliknya si Peko Bagna Pokoknya kayak gak njamin dari tim mana Tim satelit tuh mungkin tim pabrikan Tapi semua bergantung pada performa motor Dan juga performa dari tiap-tiap masing rider Oke, sekarang kita akan mencoba fokus di balapan GP Jepang Dan semoga saja kita bisa meraih hasil yang maksimal di balapan kali ini Oke semua, dan inilah dia Saya serius kelas MotoGP, rangka 15, Japanese Grand Prix It's on the way, dan full gas from Riz Menuju terang 1 Langsung kita mencoba light breaking Dengan harapan bisa menjauhkan Atau memperlebar game dengan Francesco Bagnaia Meskipun sepertinya Jack Miller, Francesco Bagnaia Menyerang bersama-sama Hingga di tikungan ketiga Tempatnya di tikungan Hyvin Apakah Gorioris A.K.A.Riz Rio Bisa mempertanggap posisi pertama Dari aksi manuver Overtacking Dari Peko dan juga Jack Miller A.K.A. Red Bull KTM Factory Rider Menuju tunnel Menuju tikungan ke-6 ISB Gunner Stay in the line Kita agak melebar Oke, upper G3 kemudian G4 lagi Dan memasuki tikungan ke-7 Nampak jelas belum ada serangan dari Francesco Maupun Jack Miller Oke, Peko nongol Di belakang dari POV Third person kamera kita Oke, V Gunner Atau tikungan ke-9 di Motegi Circuit Jack Miller kembali Menempat di tempat kedua Dari Francesco Bagnaia Duel sangat terjadi di antara mereka berdua Baru sila pertama Duel sangat sudah terjadi Dan sekarang Jack Miller masih terus mencoba Meng-offertacking Dan gila nih di SD Gunner Side by side Masih terjadi Hingga sekarang Di penghujung dari lurusan Intikman ke-12 Kita berhasil selamat Dari kejaran Jack Miller Sorry Maksudnya tren ke-11 tadi Jadi sekarang Tiga ke-12 Atau di last sector Last weekend Hati-hati Di sini kita suka rawan keras Karena memang Kita harus memiliki Rasa sabar Dengan pergantian direksi Yang sangat cepat sekali Oke guys Memasuki lab kedua LCR Honda Kastrol Honda Satelit MotoGP Bersama Golionis Bisa menguasai Jalannya balapan Meskipun baru Dua lab berjalan Tinggungan ketiga Entry Gunner Masih Jack Miller Di belakang kita Sesaat lagi Sepertinya Jack Miller Akan segera Melawan kita lagi Dengan mencoba Beberapa kali Manoeuvre Overtacking Sekaligus Memblok Sepertinya Tapi sebisa mungkin Kita akan usahakan Menjaga Diamond Defense Serangan yang akan datang Dari Rider-rider Di belakang kita Seperti Jack Miller Francesco Binder Mages Jorge Martin Mikkel Dan juga Enia Bastian ini Ini misalkan Kita bisa meraih Kemenangan di GP Jepang Atau tepatnya New Street Ini pasti bakal Bagus sekali Semakin menambah Derajat dari Honda Yang memang ya guys Seperti yang kalian Ketahu bersama Bahwa Honda ini Di MotoGP Era modern Di beberapa Tahun belakangan Itu mengalami Keterburukan sekali Hal buruk Selalu menghampiri mereka Dari hasil yang Kurang mantap Kemudian Pembalapnya Suka crash Itu menjadi hal yang Sangat buruk sekali Bagi Honda Di beberapa tahun Belakangan ini Dan sekarang Kita udah bisa Untuk Sedikit demi sedikit Langkah demi langkah Step by step Kita bisa tetap kembali Membangkitkan semangat Dari Honda Yang semula kita Ngeliat Honda Di posisi belakangan Tapi sekarang Bisa kita bawa Untuk bersaing Di barisan depan Meskipun Hanya secara game-nya saja Tapi ini menjadi Perlombaman Jika Honda Memanglah Bisa kembali Bertarung Di barisan depan Ini menambah Kepercayaan diri Bagi tim Honda Untuk bisa Terus Bersemangat Mengembangkan Dan juga Berusaha mengimbangi Laju dari Desmo Serisi JP24 Oke guys Lab ketiga Masuki Dan sekarang Belum ada Aksi salib menyalib Dari rival di belakang Apakah Miller Dan juga Beko Bagnaia Sengaja menghimpan tenaga Agar menyerang kita Di akhir-akhir Balapan Mungkin saja Mereka sengaja Ngebuat kita Seakan-akan kita Kencang sekali Di lab pertama Hingga sekarang Di lab ketiga Mereka sengaja Membiarkan Gorionis Untuk melesah Di posisi pertama Dan nanti Mereka bakal Mengembalikan Posisi tersebut Sekarang Supportnya Ada Jack Miller Yang sudah mulai Nongol Menyerang Dan side-by Saat kembali Terjadi Oke Tikungan Shigen Sektor Ketiga awal Dan Jack Miller Masih mendefeng kita Kemudian Di exit corner Menuju V corner Kita mencoba Early breaking Dan bersiap-siap Untuk menguvertaking Miller Dan finally Di exit corner Ternyata kita masih Belum bisa Untuk menguvertaking Jack Miller Tapi di tikungan Ke sepuluh Mari kita saksikan Bersama-sama Seberapa bisakah Gorionis Dan ternyata Mereka bisa Bertarung lagi Side-by-side Meskipun di exit corner Red Bull KTM Sedikit lebih unggul Dan di penghujung Dari lurusan Menuju tikungan ke-11 Kita berhasil Kembali Men-switchback Posisi pertama Dari Jack Miller Dan kemudian Gorionis Menjadi Race leader lagi Masuki Last Shigen Dua tikungan terakhir Kemudian Menuju Lab ke-4 Dan tiga lab Tersisa MotoGP MotoG Japanese Grand Prix Lab ke-4 Kita masuk Dan Jorge Martin Spargar bergantian Menjadi Fastest Lab Di lab sebelumnya Gue rasa saat ini Tibalah Masa-masa Dimana AI MotoGP Atau riders Yang berada di belakang kita Akan mencoba Menyerang kita Dan sudah selesai Menghimpun tenaga Untuk bertarung Di sisa race MotoGP Jepang Atau Japanese Grand Prix Update posisi Masih ada Gorionis Miller Beko Bagnaia Di tiga besar Sementara itu Mark Marquez Yang star ketiga Sekarang di posisi Ke-5 Jorge Martin Seorang race leader Mundur Dan tidak bisa Bangkit Mengimbangi diri Dengan riders Di depan Dan kini Jorge Martin Masih tertahan Di tempat Ke-6 Di belakang Dari Mark Marquez Kita agak Menginjak Sehingga kita Kembali bar Kemudian di SC Oh Beko Bagnaia Datang dengan Sangat cepat sekali Dia langsung Datang meng-overtaking Dua pembalap Sekaligus Jack Miller Gorionis Di-overtaking Sekaligus Manuver yang Sangat cepat sekali Sangat epic sekali Bisa dimanfaatkan Sekarang di exit Corner Masih kembali Side by side Dan kini Dukati Dismo GP24 Dihempaskan Oleh LCR Honda RC2 1-3 V Trend ke-11 Masuk Kilas sektor Here we go Keep focus Keep fighting Nampak jelas Francesco Bagnaia Sudah mulai Menunjukkan Aksi agresifnya Yang sangat-sangat Jelas sekali Dia ingin Merebut Tempat pertama Dari Gorionis Atau dari LCR Honda Karena akan menjadi Aiba Dukati Jika mereka Gak bisa ngalahin Honda Satelit Jabanis Grand Prix Tinggal 1,5 lap lagi Namun Francesco Bagnaia Tengah Menggancam Tengah Mengancam Dia mencoba Street Dream Kemudian mengover Diking Tapi di pengereman Tinggungan ketiga Nampak jelas Karena mampu lebih unggul Dari Francesco Bagnaia 1,5 lap lagi MotoGP Coba Keep focus Keep fighting Semoga Gorionis Bisa Mempertahankan Posisi Saat ini Oke Tinggungan kelima Exit Kono Menuju Tunnel Dan Tinggungan Kenapa Kanan Sekarang kita Sambut ISP Gonar Lagi-lagi Beko Masih Nongol Dia sangat bersih Keras Untuk bisa menjaga Gorionis Gagal menang Bersama Honda Di Homereast Dari Pabrikan Honda Itu Sendiri Dan Misalnya Nanti Kita bisa Meraih Kemenangan Di GP MotoG Gusi Udah Nggak Terlalu Sebegitu Herannya Karena Emang Karakter Dari Track Seperti Ini Dengan Jenis Track Stop Ngo Itu Adalah Karapan Sukit Yang Memiliki Ciri Khas Dari Honda Banget Makanya Kita Nggak Akan Heran Kalau Bisa Mereka Menangan Di Balapan GP Jepang Oke Sekarang Di Exit Gonar Oke Beko Datang Overtacking Saatnya Bersiap Siap Dengan Manoeuvre Super Hard Baking Di Tinggungan Kesebelas Kita Mulai Kita Ambil Outside Line Nice Sekali Manoeuvre Yang Sangat Beresiko Mirip Dengan Manoeuvre Dari Valet Rossi Di GP Katalunya 2009 Meng-overtacking Jorge Lorenzo Oke Last Segment Last Sektor Dan Lab Kelima Akan Segera Usai Moto Jepang Menuju Lab Ke-6 Dan Finally Kita Menjadi Race Leader Kembali Selang Melakukan Overtacking Kontroversial Dari Sisi Luar Racing Line Dan Sekarang Beko Bagnaia Datang Lagi Dia Tengah Berusaha Terasa Bisa Meng-overtacking Jorge Di Sini Oke Tikungan Ketiga Perlahan Masuk Kita Akan Mencoba Mengambil Inside Line Atau Di Racing Line Terdalam Agar Tidak Ada Satu Orang Pun Yang Bisa Mengambil Celah Dari Jorge Kemudian Tikungan Kelima Sama Halnya Kita Akan Mencoba Mendefense Sebisa Mungkin Dan Nice Sekali Dapet Apex Kemudian Exit Gonar Keluar Tanah Tikungan Kenan High Svi Gonaring Oke Hati-hati Gear 4 Oport ke Gear 3 Oport ke Gear 2 Stay In The Line Hati-hati Perganti Dari Sihangan Tepat Sekali Kita Gak Terlalu Gabah Nice Bagus Kemudian Exit Gonar Menuju Tikungan Kesambilan Svi Gonar Oke Svi Gonar Kali Ini Beko Masih Di Belakang Kita Tanpa Adanya Ancaman Oke Sepertinya Mereka Mengancam Beko Mulai Mengancam Untuk Over Tacking Di Tikungan Kesepuluh Entry Gonar Perlahan Masuk Dan Sekarang Exit Gonar Beko Datang Over Tacking Side By Side Terjadi LCR Honda Versus Ducati Factory Menuju Trun Kesebelas Dan Honda Kembali Bermanufar Dengan Land Break Sehingga Sekarang Ducati Di Off Tacking Memasuki Last Sector Tiga Tikungan Lagi Dua Tikungan Lagi Berganci Ke kanan Dan Sekarang AC Gonar Last Gonar Tancap Gas Dan Sekarang Menjadi Finish Line Dan Akhirnya Honda Berhasil Meraih Kemenangan Di Japan Grand Prix The Home Race Dari Pabrikan Honda Akhirnya Race Yang Sangat Membahagiakan Sekali After Bapan Kemarin Dicipi Mandalika Indonesia Gila Cui Di Awal Balapan Kita Battling Sama Jack Miller Kemudian Beberapa Lamp Kemudian Mulai Berubah lagi Yang mana Pekola Yang datang Menjadi Ancaman Bagi Pembalap Kita Hari ini Judulnya Bertaruh Dengan Dua Orang Sekaligus Yang Pertama Melawan Miller Yang Kedua Melawan Pekobak Nah Ya Tapi Untung Saja Kemenangan Ada Di Tangan Dari Gorioris Oke Jorge Martin Melengkapi Podium Di JP Jepang Miller Marquez Binder Miguel Spargaro Enea Melengkapi Sembilan Buter Dan Spargaro Alex Menjadi Fast Slap Luar Biasa Sekali Kemudian Di posisi K10 Di Selesiapakah Posisi Tersebut Mari kita Cek Dan Ternyata Ada Marco Besek Yohan Sarko Di Posisi 14 Kemudian Guys Di Kelas Main Riders Kita Masih Di Posisi Ketiga Meskipun Peko Bagna Mulai Mendegas Lagi Dengan Jorge Martin Yang Berarti Kesempatan Martin Untuk Meraih Titel Juara Dunia Di Musim Ini Itu Akan Kembali Sulit Karena Peko Sudah Mulai Datang Memperbaiki Performanya Dan Sudah Mulai Mengancam Diri Lagi Ya Semoga Besok Di Next Race Jorge Martin Bisa Tampil Maksimal Lagi Lainnya Peko Di Race Kali Ini Jadi Oke Semua Terima kasih Tonton Dan Sampai Ketemu Lagi Di Video MotoGP 24 Mod Garry Untuk Episode Selanjutnya Thank you Bye Dan Ciao Sampai Jumpa Sampai 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 selamat menikmati